Baik teman-teman sahabat survei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi tepang di di kanal survei dan pemetaan Untuk kali ini teman-teman kita akan melanjutkan tutorial belajar mainskip bagian ketiga Cara import data DXF atau DWG di mainskip 5.7 Oke teman-teman kita langsung saja kita close untuk plugin manager Kemudian kita akan buka untuk file yang sudah kita punya Project Nah untuk import data DXF atau DWG Disini kita harus mempunyai file Nah disini belum ada teman-teman Tapi saya sudah menyiapkan untuk file DXF atau DWG Disini sudah ada kita copy Kemudian kita masukkan ke project yang sudah kita buat sebelumnya disini tutorial Kemudian kita pilih disini AutoCAD Kemudian kita paste Kita kembali ke mainskip Nah disini sudah ada untuk file DXF kontur AutoCAD Kita akan import ke dalam desain data Kemudian kita akan tempatkan disini di tutorial 1 seperti yang kemarin teman-teman yang kita buat juga ini Kita klik kanan disini di tutorial 1 kemudian kita pilih import Nah lalu disini teman-teman kita pilih DXF atau DWG Kemudian berikutnya untuk input disini ada DXF atau DWG file kita klik disini disimulsi G3 Kemudian kita pilih kontur AutoCAD Untuk search layer disini ada titik 3 disebelah kanan Kita klik disini Kemudian kita pilih disini kontur AutoCAD Lalu kita pilih apply Nah berikutnya untuk output disini di desain file tutorial 1 Karena kita tadi klik kanan disini ya di tutorial 1 Kemudian untuk layer ini Ini harus diisi teman-teman ya apapun namanya Tapi ini harus tetap diisi Walaupun nanti hasil akhirnya ini tidak akan ada isinya kosong ya Nah selanjutnya untuk settingan ini saya rasa cukup seperti ini teman-teman Kita biarkan saja ini seperti ini Kemudian kita pilih OK Berikutnya kita repress di tutorial 1 disini Klik kanan kemudian kita pilih repress Nah maka untuk kontur AutoCAD disini sudah masuk ya di tutorial 1 Kita cek 1 kali disini klik Nah ini sudah masuk Kemudian kita akan cek juga untuk file xxx ini Yang tadi saya bilang kosong kita cek disini Nah disini tidak ada isinya teman-teman ya Nah oke teman-teman demikian untuk tutorial kali ini Belajar Mainscript bagian ketiga Cara import data DXF atau DWG di Mainscript 5.7 Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua Amin Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa like siapa dipatuhkan komentarnya ya Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini Salam Surpay